Tersangka AN ditangkap tim operasional Mapolsekta Cakra Negara saat berada di dalam toko Indomaret Sriwijaya Mataram sekitar pukul 3 dini hari tadi. Saat ditangkap tersangka tengah menggasak barang yang ada di dalam toko dan sempat membuat petugas kewalahan karena bersembunyi di dalam kardus. Penangkapan tersangka ini berdasarkan informasi masyarakat yang melihat pelaku masuk ke dalam toko. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan ratusan bungkus rokok serta dua lingkis yang digunakan membobol ruko. Dari pemeriksaan tersangka ternyata adalah residivis kasus serupa pada tahun 2010. Ancaman hukuman penjara tujuh tahun kini menanti tersangka yang sudah pernah merasakan dinginnya sel penjara ini. Dari Mataram, Nusta Tenggara Barat, Budiman, Ket TV